Intro 36 tim pelajar sesuai tingkat SMK, SMA dan SMP dalam wilayah dinas pendidikan Aceh Timur mengikuti Liga Pelajar Aceh Timur 2016 di Stadion Monsikuren, Idiraya, Aceh Timur Liga Pelajar ini bertujuan membentuk karakter pelajar dan mencari bibit baru yang handal untuk dipertandingkan tingkat kelas teratas Ada 21 tim yang terdiri dari SMA, SMK dan 15 dari SMP untuk bertanding secara melawan tim sekolah masing-masing Selain itu, kegiatan ini juga menjunjung sportivitas yang tinggi untuk meraih prestasi siswa tersebut Kepala Dinas Pendidikan Aceh Timur Abdul Munir melalui Kabit Dikmen Dinas Pendidikan Aceh Timur Saiful di ruang kerjanya mengatakan kegiatan ini merupakan ajang untuk mencetak pemain bola kaki sejak dini Dia menambahkan dengan kegiatan ini dia mengajak anak-anak untuk melatih diri dan harapannya agar bisa berprestasi melalui ajang-anak ini Harapan kami agar anak-anak kami juga bisa berprestasi menunjukkan sportivitas yang tinggi Seperti itu Tujuan utama dalam mengadakan ini Ini kegiatan ini, tujuannya itu untuk membentuk karakter siswa yang mempunyai pendidikan, karakter dalam hal kedisiplinan dan sportivitas Selain itu, Liga Pelajar Aceh Timur ini juga memperbutkan bela bergilir dan uang tunai untuk pembinaan pelajar dalam bidang olahraga sepak bola kaki Selain memperbutkan juara pertandingan ini juga menguji kekompakan siswa dan kedisiplinan dalam bertanding dan tidak menciptakan situasi perselisian sesama siswa tersebut Dari Aceh Timur, Maulana, Pliton TV melaporkan Terima kasih telah menonton!